Intro Penenggelaman kapal pencuri ikan asing ini dilakukan oleh tim Ditpol Air Polda Kepulauan Riau di perairan Pulau Abang, Barelang, Kota Batam. Penenggelaman dilakukan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya yang menggunakan bom. Penenggelaman kali ini dilakukan dengan membuat beberapa lubang di badan kapal dan kemudian diisi air hingga akhirnya kapal tenggelam. Acara penenggelaman kapal ini disaksikan langsung oleh Polda Kepri, dan Lanal Batam, Kajari Batam, Dirjen PSDKP, Bakamla dan beberapa pejabat lainnya. Pelaksanaan kegiatan penenggelaman ini kan merupakan rangkaian kegiatan dari operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri maupun dari KKP berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ilegal fishing. Nah, sesuai dengan amanat, Direkturat Polair Polda Kepri diminta untuk melakukan proses penenggelaman terhadap kapal ikan asing sebanyak sembilan kapal. Kapal asing yang ditenggelamkan ini merupakan kapal tangkapan yang perkaranya sudah diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Mereka bersama-sama dengan aparat terkait, kejaksaan PSDKP, dan Angkatan Laut menyaksikan kapal yang ditenggelamkan tersebut. Rencananya dalam waktu dekat akan dilakukan penenggelaman lagi terhadap tujuh kapal yang saat ini perkaranya masih dalam proses pengadilan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.